Hai teman-teman, kali ini aku mau menerangkan tentang High Pressure Processing dan suplementasi pada susu. High Pressure Processing atau HPP adalah teknologi non-thermal komersial yang digunakan untuk inaktivasi mikroba dan enzim. Aplikasi tekanan antara 100-600 MPa yang dikombinasikan dengan panas ringan, HPP thermal. Umumnya dilakukan pada makanan atau minuman untuk menaktifkan mikroorganisme pembusuk atau patogen dan untuk memperpanjang umur simpan makanan. Spora, bakteri, dan fungi merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan bagi industri pengolahan makanan karena resistensi spora yang tinggi terhadap perlakuan fisika dan kimia. Pengolahan tekanan tinggi atau High Pressure Processing, HPP, dan teknik power ultrasound secara tersendiri serta kombinasi dengan panas, HPP thermal, dan Thermosonication atau TS diinvestigasi untuk menaktifasi diinvestigasi untuk menaktifasi spora dari Clostridium perfigens dan Psychrotropic basilus serius dalam makanan pH rendah dan Alicilobasilus asidoterestris, Neosartoria fisceri, dan Bisoclamis nivea spors dalam makanan pH tinggi. Thermosonication atau TS merupakan metode paling efektif untuk menaktifasi spora B serius dalam susu skim. Supplementasi pada susu Lactobasilus acidophilus merupakan strain bakteri asam laktat yang dimanfaatkan sebagai probiotik. Kemampuannya dalam menekan pertumbuhan bakteri patogen, enteric, dan memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam pencernaan. Bakteri yang berpotensi sebagai probiotik banyak digunakan pada proses pembuatan makanan fungsional berbasis susu, salah satunya adalah susu probiotik. Prebiotik merupakan bahan pangan yang mampu memacu pertumbuhan probiotik karena sifat spesifiknya yang tidak terserap dan terhidrolisis pada sistem pencernaan bagian atas atau saluran gastrointestinal dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dan secara selektif dapat menghambat pertumbuhan patogen. Salah satu bahan pangan yang diduga dapat berperan sebagai prebiotik adalah tepung teribu. Hasil suplementasi susu Hasil analisis pertumbuhan probiotik L-acidopilus pada fermentasi dengan medium susu skim 15% menunjukkan bahwa disuplementasi dengan tepung terigu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri tersebut. Suplementasi tepung terigu tidak menyebabkan perbedaan penurunan nilai pH tetapi berpengaruh pada keasaman setara asam laktat dan jumlah total bakteri probiotik. Ini menunjukkan bahwa tepung terigu yang disuplementasikan pada fermentasi susu dapat meningkatkan karakteristik pertumbuhan probiotik L-acidopilus. Sekian dari saya dan terima kasih.